Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktif kita sahabat-sahabat besar Dimanapun anda berada Semoga kita selalu keadaan sehat Walaupun tidak ada kurangan suatu apapun Amin Baik teman-teman Disini saya kedatangan TV merek ya Ini mereknya TV Cina ya TV LED TV LED LED Dengan gejala lampu standby ya Tidak ketika kita tekan remat Atau tekan tombol power Tetap Standby teman-teman Tidak hidup ya Jadi Ini kurang lebih TV 19 in Mereknya Fals Ya Merek Fals Tuker LED Oke langsung saja kita coba Simak ini lampu LED nya Oke Lampu LED Lampu standby Nyalakan ya teman-teman Kita tekan-tekan Kita tekan power Ini power ya Tidak nyala teman-teman Tuh Ada bayang lap-lap-lap gitu teman-teman Coba kita Kita ulangi lagi Oke Tidak nyala teman-teman Masa saja kita bongkar ya Kita cari Permasalahan di mana Oke Oke TV di sini Udah kita bongkar ya Kasih yang depan Tinggal kita buka baut ini ya Baut 8 ya Ini 4 Dan ini 4 biji Kita melihat Mainboard nya ya Ya teman-teman Di sini Untuk panel Udah kita bongkar ya Jadi Kalau memang Belajar bongkar TV light ya Seharus terba Hati-hati ya teman Ini panelnya Yang riskan banget ya Mudah pecah Dan di sini Terdapat Dua Mainboard ya Untuk ini Untuk mainboard Atau MB nya Dan ini PSU nya Di sini Dalam Sebelum-belum Penasaran kita Di sini Sudah kita ketahui Ada 2 Buah ya Elko Yang Sudah hamil Ini Sudah mau pecah Ini Nah ini Lihat Ini udah Koros Sebagiannya kaki Sudah korosi Dan di sini Sudah Hamil Ini Sudah Sudah mau pecah Teman-teman Jadi Untuk sementara Kita ganti dulu Dan ntar Kita langsung Kita coba lagi Apa cukup Elko saja Dua biji ya Atau ada yang lain Yang mudah-mudahan Cukup inat saja ya Teman-teman Oke Di sini Elko nya 16V ya Teman-teman 16V 1000 micro Dan yang satunya Ini Berapa micro Ini Tertara Tertara Di sini Tertara 16V ya 470 micro Baik Teman-teman Langsung kita bongkar Kita ganti Ya teman-teman Ini Elko nya Sudah kita siapkan Ya Ini Yang ini 16V Ya 16V Ya 16V Kita ganti Ini 16V Saya ganti Dengan 18V 1000 micro Sedangkan Yang ini 16V 470 micro Dan kita ganti Pas ukurannya Teman-teman Ya 16V 47 micro Baik Masa saja Kita ganti lagi Kita susun Yang asli Oke Di sini Sudah kita susun Untuk Elko nya Elko 2 gigi Tadi sudah kita susun Susun Ini BB nya Tinggal Kita serapi Dan kita pasang panel Kita coba lagi Oke Oke teman-teman Sada lagi Buat teman-teman Yang ingin Belajar Radiotronic Ya Jadi kalau untuk Buka TV-TV LED Ya Seperti ini Harus ekstra Hati-hati Teman-teman Nah Ini Sangat Teruskan Banget Ya Ini Jadi panelnya Ya teman-teman Di sini Ada kabel Flexible Ya Kabel Flexible Ya Ini Sudah kita pasang Dan untuk Kabel LED Sendiri Untuk backlightnya Sudah kita pasang Ini Elkoid tadi Yang kita pengajar tadi Jadi sekarang tinggal Uji coba Rowning Text Jadi Kita simak Di sini Oke Nah di sini Harus Benar ya Hati-hati Teman-teman Jadi Jangan Dibawa dulu Gak apa-apa Karena kita Coba ya Kita tes dulu Gimana hasilnya Kita coba Oke Lampu merah Ya Kita tekan Tombol power Oke Ini Kalau untuk Tombol powernya Memang sudah Agak error Teman-teman Jadi Kita jumpar Aja Bisa Nyala Nah Teman-teman Ternyata TV hidup Teman-teman Nih Lihat Warna biru Oke Jadi Nah Alhamdulillah Ya TV nyala Dengan normal Ya Jadi TV dengan merek Ini tadi Kerusakan pada Dua buah Elko ya Teman-teman Jadi Tidak begitu Berat ya Teman-teman Ini Kerusakannya Nah Ini BB-nya Tadi ya Jadi Kerusakan pada TV ini Tadi Dengan gejala Standby Teman-teman Jadi ketika Tidak mau Jadi kerusakan pada Elko tadi Oke Tinggal susun aja Tinggal ya Tinggal susun Terima kasih Terima kasih Terima kasih Fungsi Tomat-tomat Tomat-tomat Fungsi semua Di sini TV udah kita Tutup ya Udah kita Rapikan Udah kita Asal rapi ya Tidak terpasang Semua Tinggal kita Test Oke Lihat Tombol hidup ya Jadi tekan Tombol Power saja Teman agak lama Teman-teman Karena TV Cina Seperti ini ya Prosesnya Agak lama Tidak biru ya Oke Lihat Oke Merk file TV TV udah Menyalah ya Teman-teman Udah bagus Tidak perlu kita Coba gambar Pasti Bagus Karena Kerusakan pada Elko ini tadi Teman-teman Di bagian Regulator Atau PSU Jadi Kalau untuk Rangkaian Mainboard Atau Untuk bagian gambar Insya Allah Normal Oke Kurang lebih Seperti itu ya Teman-teman Untuk mengatasi TV merek ini Merek Cina Ini ya Ini kurang lebih 2019 in Dan Kecilai Standby Tidak Mestat Yang Perusakan Pada Elko 2 biji Atau 2 buah Ya Sini lagi Mohon dukungannya Dan subscribe Like Share Commentnya Dan mohon maaf Apabila Dalam penyampaian Dan video Kurang pas Saya mohon maaf Saya akhiri Wabila Tafiq Pali Bidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh